Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Samnayu Sementari dan di Stasi Santo Tomas saya akan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkat dalam salam semangat sehat selalu dan senantiasa berjuang untuk tetap berbahagia Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 Hari Biasa Pekan Pertama Prapaskah, Hari Pantang Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra Donoh Kudus, Amin Allah Bapak Maharahim, dalam masa tobat ini kami mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah Berilah kami rahmatmu agar usaha kami berguna bagi kemajuan rohani kami Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus alas panjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 20-26 Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan alih-alih Taurat dan orang-orang Parisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenekmu yang kita Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kemah-kemah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Sabda Tuhan yang kita dengarkan adalah Ajaran ajakan tuntunan untuk senantiasa mengupayakan hidup berdamai Dengan tiap orang dengan siapapun juga Karena hidup berdamai dengan orang lain itu lebih utama daripada segala macam ritual Segala macam hukum aturan yang mungkin tampak baik Namun dibalik itu semua kadang-kadang justru menjauhkan kita dari sesama Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebenarnya Hukum yang dibuat Aturan-aturan yang dibuat itu Arahnya tetaplah membangun relasi yang baik dengan Tuhan Dan juga dengan sesama Berdamai dengan Tuhan Berdamai dengan sesama Saling menghormati Saling mendukung Saling menolong Saling membantu Dan itulah sebenarnya misi juga utama kita Di dalam menjalani hidup di dunia ini Sebagaimana Tuhan Yesus Hadir di tengah-tengah kita untuk menamaikan manusia dengan Allah Menyatukan kembali apa yang telah terpisah Antara Allah dan manusia Karena dipisahkan oleh dosa Dan disatukan Didamaikan oleh Kristus Di dalam kasihnya Semoga pada masa prapaskah ini Kita semakin memahami diri Memahami orang lain Memahami panggilan kita Dan hidup kita dipenuhi oleh damai Tuhan Untuk senantiasa berdamai Dengannya Dan juga dengan sesama kita Dimanapun Sampai kapanpun Kemulian pada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan panjang segala Amin Ya Yesus catikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama roh kita Semua hidup kita Perjuangan kita Untuk selalu hidup di dalam damai Di dalam Tuhan Bersama dengan sesama Sepanjang hayat hidup ini Dipimbing Di undungi diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Amin Selamat menikmati